Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan senantiasa kita Selalu diberi lindungan oleh Allah Ta'ala Diberi petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala Dan dimudahkan Segala aktivitas yang kita kerjakan Semata-mata kita kerjakan Lillahi Ta'ala Amin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Saat ini saya akan Memberikan beberapa Saudara-saudara kita Yang terkena berbagai macam penyakit Diperhatikan bagaimana Saya menganalisa Bagaimana Saya akan Memberikan nasihat Dan insya Allah saya akan memberikan solusi Termasuk sebagian doa Ya Nanti kalau doanya dipotong Tidak usah bingung Mudah-mudahan Apa yang Kami berikan kepada pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan sangat bermanfaat Yang bisa Kita kerjakan Di rumah masing-masing Amin Jalobalamin Mari kita saksikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Mbak Siti Sendiri Sama teman Tapi teman di luar Oh Ya Ya Oke Mbak Siti Apa yang bisa saya bantu Bismillah Bismillah Ustaz Ya Astaga Santai Gak apa-apa Sudah ketemu Ngobrol Nanti saya Mbak Siti cerita apa Poin-poinnya Nanti saya coba Menganalisa Kenapa Seperti itu Nanti saya berikan Analisa saya Mbak Siti Nanti Mbak Siti Mencerna dengan santai Apapun bentuknya Nanti kita mohonkan Kepada Allah Paham ya Apa keluhannya Mbak Siti Kalau dulu itu Saya asam lambung Ustaz Asam lambung Waktu tahun berapa Sudah Kurang lebih 15 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu 15 tahun itu Kalau sekarang Umurnya Mbak Siti Berapa 39 39 Berarti sekitar 24-an ya Ya Sudah menikah Sudah menikah Sudah berapa tahun menikah Mungkin 2 tahun Mungkin 2 tahun Oke Mungkin gak apa-apa Ini hanya Saya hanya Menganalisa Oke Yang lain apa Mbak Ketakutan Ustaz Saya hamil Anak pertama Saya mimpi Ustaz Terus Pas di mimpi itu Mimpi buruk Begitu Saya kaget Bangun itu Ketakutan sekali Ustaz Oke Gak apa-apa Mulai dari situ Ketakutan Ketakutan Tiap hari Ketakutan Ketakutan Terus Ustaz Dalam pikiran saya Saya akan mati Saya akan mati Gitu Terus Seiring berjalannya Waktu Hilang Mulai hilang Tapi Kalau datang Ada yang meninggal Saya ketakutan Ustaz Atau ada Musibah apa Gitu Saya Ketakutan Ketakutan Di sini Nepet-nepet Nepet-nepet Nepetan saja Oke Insya Allah Mulai ketemu Mbak Siti Apalagi Makin ke sini Kan Ustaz Saya Mulai jualan Bikin kue Kan Itu sekitar Tiga tahun yang lalu Dan atas izin Allah Laris Ustaz Alhamdulillah Tapi Dari tiga tahun lalu Itu saya sudah Mulai Mulai merasakan Sakit kaki Nyeri Pedis Terus Demas Sesak Sesak Oke Badan tuh Biasa panas Ustaz Tapi Kalau dipegang Dissentuh Normal Cuman Perasan tuh Dari dalam Ada uap panas Ada uap panas Oke Gitu Tapi Yang setiga tahun lalu Itu meski saya sakit Saya Bisa tetap Bikin Aktivitas Sembari Saya Menjalankan Kan Saya sudah sering Nonton Youtube-nya Ustaz Alhamdulillah Jadi Mulai ada Keringat dingin Sudah mual Saya langsung Jongkok Sambil Sekuat tenaga Saya Ya Allah Jika ini sihir Beri ampunan Orang yang Mengirimkan sihir Beri keselamatan Saya ulang Ulang Akhirnya Situ saya Muntah-muntah Ustaz Setelah 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 Saya muntah-muntah Itu Akhirnya Langsung Kembali Bertenaga Akhirnya Saya lanjut Kerja lagi Seperti itu Mungkin sampai Sekarang Mungkin sudah Tiga-tiga tahun Seperti itu Tapi setiap hari Gangguan itu Saya rasa Cuman Saya istighfar Saya baca tasbih Biasa Tiba-tiba Sementara Saya bikin Kue itu Tiba-tiba Kayak ada yang masuk Bikin saya pusing Kayak Astagfirullahaladzim Kayak mustruk Begitu Astagfirullahaladzim Lemas Tapi Masih bisa Aktivitas Terakhir Ini ustaz Makin menjadi Pas sekitar Dua bulan lalu Saya tidur Saya kaget Ada bunyi Di atas Atap Kayak batu Kerikil Begitu Astagfirullahaladzim Tapi saya bilang Ya sudah lah Saya tidak ambil pusing Saya tidur kembali Pas saya tidur Saya kaget Bangun saya mimpi ular Mimpi ular Oke Disitu saya bilang Ya Allah Ini biasanya Ini sihir Kalau seperti ini Jadi saya Astagfirullahaladzim Dari situ Ustaz mulai Saya mau sholat Itu lemas Gak bisa berdiri lama Saya ustaz Kalaupun sholat Saya kayak Entah Pengaruh ketakutan Atau apa Saya kayak Sementara sholat Kepingin lari ustaz Oke Lari Terus Ini saya Sebulan ini Masuk rumah sakit Dua kali Di rumah sakit Yang satu Hasilnya Kekurangan kalium Karena lemas Biasanya gitu Terus masuk ke lagi Kedua Hasilnya normal Semua-semua Tapi jantung saya Ustaz Di EKG Kok normal jantungnya Analisa dokter Jangan sampai tiroid Ambil lagi darah Tes tiroid Normal Dokter bilang pulang aja Normal semua Ada suara disini Atau disini Yang pernah didengarkan Mbak Siti Pikiran Apa Pikiran buruk itu Tiap saya mau melakukan Apa-apa Atau orang lain itu Pikiran buruk itu Mati 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 gitu ya Mati gitu Oke Kalau yang lain Suara yang lain Di dada itu Cuma deg-degan Sama Kalau saya Macam lihat Ustadz itu di Youtube Biasa saya sering Bilang Ustadz itu Pembohong Pertanya Pertanya saya Kerasukan Saya sadar Tapi Tidak bisa Mengontrol Oke Tapi saya tahu Yang saya omongin Apa Katanya Katanya Apa Dulu ini Saya itu Belum tobat Gitu Tapi sekarang Udah mulut tobat Dengerin Ustadz Dengan Mau Ustadz Dia ngomongnya Bukan panggil Ustadz Soalnya Gimana Gimana Dia panggil Namanya Ustadz Langsung Danu Gitu Katanya Dengerin Dengerin Itu Danu Mau Belajar Tauhid Makanya Dia bereaksi Katanya Gitu Yang lain Ada Seperti itu Ustadz Marah Samusak Benci Tadi Kan Tadinya Kesini Silaturami Saya main Ya Pas Dulu Kok saya Kayak gempa bumi Goyang Semua Terus Teman Ibu Marah Kenapa Saya lihat Ustadz Saya senyum Tapi saya Takut Gak apa-apa Mbak Siti Insya Allah Gak apa Udah ketemu Semua Ya Satu Yang Mbak Siti Rasakan Sakit Pada Ulu Asam Lambung Itu Insya Allah Itu Sihir Kemudian Muncul Ketakutan Dimana Ketakutan Itu Mengarah Pada Kearah Kematian Mbak Siti Ya Nah Ini Sihir Ini Saya Gak Tahu Ini Siapa Yang Bikin Tetapi Kenapa Saya Tanya Tadi Ada Setelah Menikah Ya Sekitar Habis Menikah Ya Nah Ini Biasanya Orang Yang pada Waktu Itu Tidak Setuju Mbak Siti Dengan Suami Itu Menikah Paham Ya Nah Itu Dimasukkanlah Itu Di Ulu hati Sama perut Itu Ada Sihir Kemudian Di Dada Sama Di Kepala Insyaallah Ya Karena Saya Pengalaman Aja Di Dada Itu Ada Benda Yang Ditusukkan Jadi Itu Yang Bikin Sesat Degdegan Terus Terusan Kemudian Yang Di Kepala Itu Juga Ada Benda Yang Ditusukkan Sehingga Itu Menjadikan Mbak Siti Itu Akan Terobsesi Seperti Mau Mati Terus Paham Ya Dan Itu Apalagi Mbak Siti Kecenderungan Nah Ini Kecenderungan Kecenderungan Itu Agak Suuzon Itu Lebih Gampang Lagi Terpengaruh Gitu Jadi Sihir Ini Memang Mau Mengarah Pada Kematian Mbak Siti Tetapi Alhamdulillah Masih Masih Diizinkan Gak 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 Sihir Itu Tidak Bisa Menjadikan Seorang Itu Mati Paham Ya Yang Orang Mati Kena Sihir Kemudian Di Kepala Insya Allah Ada Kalau Pas Di Kepala Itu Sakitnya Di Titik Mana Mbak Siti Biasa Di Atas Ya Kayak Ada Yang Serang Begitu Oh Ya Di Atas Situ Ya Oke Berarti Titiknya Itulah Intinya Jadi Memang Ada Benda Yang Ditusukkan Di Kepala Itu Yang Nanti Akan Menjadikan Sin Serangan Yang Lain Itu Masuknya Di Titik Itu Kemudian Yang Kalau Pas Ada Sihir Nah Tiga Tahun Terakhir Ini Ada Sihir Insya Allah Karena Memang Ada Orang Yang Tidak Suka Jualannya Mbak Siti Itu Laris Paham Ya Tapi Enggak Usah Dipikirin Yang Seperti Itu Itu Sebenarnya Allah Haja Yang Membuat Laris Tapi Orang Itu Iri Sehingga Dia Menaruh Sesuatu Di Halaman Rumah Atau Rumah Mbak Di rumah Itu Banyak Keanehan Ustaz Ya Gak Apa Nanti Saya Bantu Doa Itu Di rumah Itu Ada Kenapa Ini Belum Selesai Karena Mbak Siti Kalau Doa Hanya Satu Titik Satu Titik Hanya Mohon Orangnya Diberi Keselamatan Sebenarnya Intinya Itu Tidak Di Orangnya Saja Tetapi Di Mantra Di Rumahnya Mbak Siti Jadi Kalau Mantra Ini Gak Dido Akan Ya Jin Selangan Akan Masuk Melalui Mantra Itu Saya Jadi Malas Berdoa Ustaz Karena Lemas Jadi Saya Jadi Malas Berdoa Duduk Aja Itu Gak Nyaman Kayak Mau Jatuh Padahal Gak Sakit Tapi Perasaan Kayak Gempa Bumi Iya Insyaallah Hanya Itu Insyaallah Kemudian Yang Yang Suara Yang Benci Sama Saya Itu Sudah Nggak Ada Lain Kecuali Dajjal Ya Karena Memang Saya Memberikan Pelajaran Tauhid Walaupun Tentang Hubungannya Dengan Kesehatan Atau Sakit Tetap Saya Arahkan Pada Tauhid Karena Dengan Tauhid Itulah Sebenarnya Obat Penyembuh Nomor Satu Sehingga Sampai Dajjal Pun Benci Dengan Saya Itu Seperti Itu Kalau Jin Selama Ini Jin Itu Nggak Pernah Benci Sama Saya Insyaallah Setahu Saya Paling Nantangin Tapi Saya Dengerin Nada Omongannya Oh Ini Takut Paling Saya Ngomong-ngomong Bentar Ya Dia Nggak Berani Lagi Tapi Kalau Dajjal Nggak Rasanya Disini Bicaranya Dajjal Yang Ngomong Itu Sudah Ngajarin Tauhid Jadi Oke Ya Nanti Juga Ada Ilmu Kalau Mbak Siti Eh Bener Mbak Siti Ya Kalau Mbak Siti Ada ilmu Dari orang tua Sebelum Mbak Siti Mau Dilepas Sekalian Mau Sekalian Amalan 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 Dilepas Karena Ini Kalau Mengunci Bikin Masalah Baru Jadi Kalau Di rumahnya Ada yang Seperti Melempar Gerikil Atau Pasir Itu Itu Kayaknya Habis Di rumah Itu Habis Dibaca Bacain Biasanya Ngerti Maksud saya Dibaca Bacain Jadi Mbak Siti Hari ini Dibaca Bacain Sore Mbak Siti Atau Siang Biasanya Malam Ini Atau Besok Ada yang Lempar Di rumah Itu Banyak Semut Merah Ustaz Padahal Nggak ada Sumber Nggak ada Makanan Nggak ada Makanan Ya Di habis bersihin Muncul lagi Muncul lagi Ya Insya Allah Nanti saya akan Bantu Ya Saya akan Bantu Di rumah Saya akan Bantu bersihin Saya doain Kemudian Kemudian Di tubuhnya Mbak Siti Ada Sihir Di perut Ulu hati Sihir Di dada Ada benda Yang ditusuk Di kepala Ada benda Yang ditusuk Insya Allah Tidak apa-apa Yang dirasain sakit Dimana sekarang Di dada Apa di kepala 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 ya Kepala situ ya Tengah Oke Bismillah Ya Allah Aku mohon Kepadamu Benda Goib Yang ditusukkan Di kepalanya Mbak Siti Aku mohon Kepadamu Hancurkan Dan keluarkan Mantra Yang dipergunakan Untuk Menjadikan Mbak Siti Kena sihir Melalui kepala Hancurkan Amin Ya Rabbal Alamin Kuhun Alhamdulillah Rasanya gimana Kepala aja kan Sudah enak kan Tinggal oleng aja kan Oleh Ustaz Gak apa-apa Oleng itu berarti Di telinga Di mata Itu ada Insya Allah Di motorik Itu ada Tapi pengunci pertama Harus dihancurkan dulu Di dada Ya Ustaz Pengen teriak Ustaz Kenapa Pengen teriak Santai dulu Kalaupun mau teriak Boleh ya Tapi santai dulu ya Nanti saya akan doa Kalau mau teriak Mbak Siti Coba ngomong Ngapain kamu mau teriak Gitu aja Coba ngobrol aja Dia ngomong apa nanti Biar Tapi ikutin aja Santai Jangan ikutin teriaknya Tapi ikutin santai dulu Ngomong apa dia Kenapa kamu teriak Bila gitu Ngomongnya apa Marah sama Ustaz Marah sama saya Tanyain Kenapa marah sama Ustaz Kenapa kamu marah sama Ustaz Benci Kenapa benci Kenapa kamu benci Ustaz katanya Ngajarin tauhid Kan malah harus Berus bilang gitu Mbak Siti Nggak apa-apa Kan harus ngajarin tauhid Kan harus ngajarin tauhid Bodok Bodok Tanyain Kamu jina pada ajal Tanyain Mbak Siti Tanyain Mbak Siti Tanyain Mbak Siti Tanyain Mbak Siti Kamu teriak itu Marah apa nangis Coba Aku benci kamu Nano Kenapa benci Aku Iya Iyai Mutin kamu Iya Kenapa Kamu benci Jauhid Ibu Siti Tidak Tauhid Itu lebih Bagus Iyai Melaruskan dia Karena Kamu Nano Emang kamu dulu Masuknya Ketubuhnya Bu Siti Lewat apa Lewat apa Coba Suuzon Suuzon Yang tinggi Kan Bu Siti Udah Taubat Nggak mau Suuzon Marah Jadinya Kamu Betul Mbak Siti Mbak Ustaz Iya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Mbak Siti Jadi paham sekarang ya Jadi intinya Memang betul Jadi Bukan cuma Mbak Cint Sama Ibrid Tapi betul-betul Ini Dajjal Yang memang Tidak mau Ada orang Belajar Lurus Belajar Tauhid Suuzon Memang Dilarang oleh Allah Ta'ala Dilarang oleh Rasul Tetapi Kadang-kadang Kita-kita Yang Muslim Ini Maka sering Suuzon Insya Allah Nggak apa-apa Ini udah ketemu Semua Ya Termasuk Ini Dajjal Cuma yang lain Ada sihir Jadi Dajjal Yang paling kuat Dia akan muncul Insya Allah Dek-dekan tadi ya Dadanya ya Ya Insya Allah Itu Dek-dekan terus Jadi Sholat itu Nggak bisa Jadi buru-buru Sholatnya Mengapa-kapa Juga Buru-buru Karena nggak Nyaman Ya Dek-dekan itu Insya Allah Detak jantungnya Mbak Siti Sudah dikuasai Dajjal Nggak apa-apa Ini saya cerita aja Ya Biar Mbak Siti Itu faham Bahwa Dajjal pun Sebenarnya Sudah masuk Kedalam tubuhnya Orang Muslim Cuma kan Mbak Siti Memang belajar Tauhid itu Benar-benar Sehingga dia Terusik Kalau orang yang lain Tidak belajar Tauhid dengan Benar-benar Dajjalnya nyaman Dia seneng Sekali Makanya disini Mbak Siti kan lucu Baru pertama kali Ketemu sama saya Kan Loh kok ini Seperti ini Ya Memang itulah Dajjal Dia paling benci Sama saya Paling benci Tapi nggak apa-apa Saya masih senyum-senyum aja Nggak perlu Dirisaukan Yang penting Sudah tahu Ketahuan Ada sihir Di perut Di ulu hati Di dada Di kepala Punya-punya sudah Mulai hilang Alhamdulillah Kemudian Yang kaki Ini ada juga sihir Nanti akan Saya lengkapi Yang di rumah Saya bantu doa Kemudian Amalan-amalan Yang tidak sesuai Dengan sunnah Umpamanya Baca Quran Yang niatnya Bukan nilai ta'ala Kok bukan nilai ta'ala Gimana Harusnya baca Quran Itu niatnya Satu nilai ta'ala Itu tahu Tapi kalau dipergunakan Untuk duniawi Itu tidak boleh Tapi Ya namanya Tidak tahu Sudah tidak apa-apa Yang penting Mbak Siti sekarang Sudah tahu ya Siap Siap bantu sekarang Siap Aminkan ya Alhamdulillah Mbak Siti Fokus ke doa saya Saya akan fokus Ketukunya Mbak Siti Baik di kepala Dada Punggung Perut Termasuk nanti rumah Aminkan Alhamdulillah Yang bernama Mbak Siti Yang ada di hadapanku Ini dimohonkan Kepadamu Agar engkau Berkenan Memberikan kesembuhan Ya Allah Amin Amin Ya Allah Aku memohon Kepadamu Jika sakit Yang dialami Mbak Siti Yang ada di hadapanku Disebabkan karena Kesalahan Dan dosa Dosa Mbak Siti Ya Allah Dari emosional Mbak Siti Dari marah Mbak Siti Dari kekakuan Hatinya Mbak Siti Dari kekakuan Fikirnya Mbak Siti Dari egois Mbak Siti Dari suuzon Mbak Siti Dan yang paling Banyak salah satunya Adalah Suuzon Mbak Siti Yang kuat Ya Allah Ampuni dosa Dosa Mbak Siti Ya Allah Ampuni dosa Dosa Mbak Siti Ya Allah Amin Ya Rabbil Alamin Ya Allah Aku memohon Kepadamu Ya Allah Jika sakit Yang dialami Mbak Siti Tersebut Disebabkan Karena sihir Teluh Sandet Dan guna-guna Yang dimasukkan Kedalam tubuhnya Mbak Siti Melalui Kepalanya Mbak Siti Melalui Telinga Melalui Mata Melalui Mulut Melalui Kepala Bagian belakang Punggung Dan juga Tangan Serta kakinya Mbak Siti Ya Allah Aku memohon Kepadamu Ya Allah Semua Mantra-mantra Sihir Teluh Sandet Dan guna-guna Yang dimasukkan Kedalam Kepalanya Mbak Siti Dan juga Benda-benda Yang ditusukkan Kepalanya Mbak Siti Yang ada di Telinganya Mbak Siti Yang ada di Pendengarannya Mbak Siti Yang ada di Pandangannya Mbak Siti Yang ada di Motoriknya Mbak Siti Dan juga Pada otak Depannya Mbak Siti Aku mohon Kepadamu Hancurkan Seluruh mantra-mantra Sihir Teluh Sandet Dan guna-guna Hancurkan pula Benda-benda Penusuk yang ditusukkan Di dalam Kepalanya Mbak Siti Keluarkan dari tubuhnya Mbak Siti Dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Kul Ya Allah Aku memohon Kepadamu Ya Allah Jika ada Mantra-mantra Sihir Yang dimasukkan Kedalam Dadanya Mbak Siti Perutnya Mbak Siti Dan juga ada Tumbal yang ada Di perutnya Mbak Siti Aku mohon Kepadamu Hancurkan Mantra-mantra Sihir Yang dimasukkan Kedalam dadanya Mbak Siti Hancurkan Benda-benda Sihir goib Yang ada di dadanya Mbak Siti Ya Allah Amin Ya Rabbul Amin Kun Ya Allah Hancurkan pula Ilmu dukun Yang ada di dadanya Mbak Siti Ya Allah Dan juga Benda yang ditusukkan Di dadanya Mbak Siti Hancurkan Dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Ya Allah Amin Ya Rabbul Amin Kun Ya Allah Aku memohon Kepadamu Ya Allah Hancurkan mantra Sihir dan tumbal Yang ada di perutnya Mbak Siti Yang ada di ulu hatinya Mbak Siti Hancurkan Hancurkan pula Benda-benda Goib sihir Yang ada di perut Dan di ulu hatinya Mbak Siti Hancurkan dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Ya Allah Amin Ya Rabbul Amin Kun Ya Allah Aku memohon Kepadamu Hancurkan ya Allah mantra sihir Yang menguasai fikirannya Mbak Siti Agar Mbak Siti punya pikiran selalu mati Punya pikiran selalu mati Hancurkan mantra sihir Yang dimasukkan dalam fikirannya Mbak Siti Agar Mbak Siti selalu inginnya mati Dan juga yang ada pada motorik yang ada Pada dadanya Mbak Siti Hancurkan mantra yang menjadikan Mbak Siti senantiasa Maunya mati Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Kun Ya Allah aku memohon kepadamu Jika di dalam tubuhnya Mbak Siti Ya Allah Ada dajal Yang menguasai jin yang ada di dadanya Mbak Siti Aku mohon kepadamu Dajjal yang menguasai jin yang ada di dadanya Mbak Siti Dajjal yang ada di dadanya Mbak Siti Dan dajal yang ada di fikirannya Mbak Siti Yang selalu seuzun Dajjal yang ada di atas tubuhnya Mbak Siti Aku mohon dengan izinmu Dajjal yang ada di atas tubuhnya Mbak Siti Banyak sekali ilmu-ilmu Dajjal yang ada di atas tubuhnya Mbak Siti Tersebut ada di atas tubuhnya Aku memohon kepadamu Keluarkan Ya Allah Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik Kembalikan mereka pada tempatnya Ya Allah Amin Hancurkan seluruh mantra-mantra Dari ilmu-ilmu musyrik Yang ada di dalam tubuhnya Mbak Siti Dan juga benda-benda musyrik goib Yang ada di dalam tubuhnya Mbak Siti Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Hancurkan pula Dajjal yang menguasai ilmu musyrik Yang ada di dalam tubuhnya Mbak Siti Ya Allah Hancurkan Dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallahu akbar Wala khawla Wala kuwata Billahil alil adim Ya Allah Aku memohon kepadamu Jika di dalam tubuhnya Mbak Siti Banyak sekali amalan-amalan Ya Allah Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wassalam Aku mohon kepadamu Hancurkan seluruh amalan-amalan Yang mengunci seluruh tubuhnya Mbak Siti Dan hancurkan pula Dajjal Yang mengunci amalan tersebut Yang ada di tubuhnya Mbak Siti Hancurkan Dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Kun Ya Allah Aku memohon kepadamu Ya Allah Jika di dalam rumahnya Mbak Siti Dan halaman rumahnya Mbak Siti Ada mantra-mantra sihir Yang ada di halaman rumahnya ada mantra-mantra sihir Ya Allah Agar Mbak Siti sakit Agar Bisnisnya tidak lancar Ya Allah Agar Banyak agar Yang sebenarnya tidak boleh Ya Allah Aku mohon kepadamu Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir Yang dipasang di halaman rumahnya Mbak Siti Yang dipasang di dalam rumahnya Mbak Siti Yang dipasang di atap rumahnya Mbak Siti Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Kun Dan aku mohon kepadamu Ya Allah Untuk dukun-dukun sihir yang menyerang Mbak Siti Ya Allah Dukun-dukun sihir yang menyerang Mbak Siti Ya Allah Dan orang yang menyuruh dukun sihir untuk menyerang Mbak Siti Berbuat dolem pada Mbak Siti Aku mohon kepadamu Selamatkan mereka Ya Allah Selamatkan mereka Ya Allah Selamatkan mereka Ya Allah Dan berikanlah mereka hidayah Ya Allah Agar mereka Kembali ke jalanmu Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallahu akbar Wala khawla Wala quwata Ila billahil alihil adhim Kun Ya Allah Aku memohon kepadamu Jika di dalam rumahnya Mbak Siti Ya Allah Banyak sekali amalan-amalan Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Aku mohon kepadamu Ya Allah Hancurkan amalan-amalan Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul tersebut Yang ada Dan menyebar di seluruh rumahnya Mbak Siti Dan hancurkan dajal Yang menguasai amalan tersebut Dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Kun Ya Allah Aku memohon kepadamu Ya Allah Ampuni banyak kesalahan Dan dosa-dosa Mbak Siti Ampuni banyak kesalahan Dan dosa-dosa Mbak Siti Khususnya suuzon Yang dikuatkan dengan ego Khususnya suuzon Yang dikuatkan dengan egonya Mbak Siti Ya Allah Dan keyakinan-keyakinan Yang salah dari Mbak Siti Ampuni dosa-dosa Mbak Siti Dan aku mohon kepadamu Lepaskan jin dan ifritnya Ya Allah Dan aku mohon kepadamu Hancurkan dajal Yang senantiasa masuk Setiap kali Mbak Siti suuzon Dajjal tersebut masuk Hancurkan dajalnya dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Wa la khawla Wa la quwata Wa la ilaha illa billahil alihil adim Ya Allah Amin Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Pak Siti gimana sih Yang sekarang dirasain gimana Enak semua mulai Iya Dada enak Perut enak Goyang-goyang udah mulai Ilang Enak semua ya Alhamdulillah Landa telinga sudah enakan Enak Ustaz Alhamdulillah Iya insyaallah cukup Mbak Siti nanti doa ini Diaminkan Serius Jadi Kalau memang ada sesuatu Aminkan Atau nanti pulang disana Diaminkan Jadi style agak keras Boleh nanti diaminkan Mudah-mudahan bisa sembuh Total Amin Amin Ya insyaallah cukup Sama-sama Mbak Siti Sub indo by broth3rmax